Tiga oknum TNI dijerat pasal berlapis, termasuk pasal pembunuhan berencana terhadap korban Imam Mashkur. Pihak keluarga berharap pelaku nantinya dihukum dengan pasal primer pembunuhan berencana. Tiga oknum anggota TNI penganiaya Imam Mashkur hingga tewas menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer Jakarta Timur. Prakaris Wandi Manik, Prakaris Wandi Manik, Prakaris Sandi, dan Prakaris Mowir didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Imam Mashkur. Terdakwa juga dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas dan pasal penculikan. Dalam perkara ini para terdakwa, Prakaris Wandi Manik, dan kawan-kawan dua orang didakwa oleh Auditor Militer 207 Jakarta dengan dakwaan kombinasi. Yang pertama, subsidiaritas, yaitu primer 340 KUHB Juntuh Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHB, yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Pihak keluarga tak mengajukan keberatan dan berharap nantinya pasal pembunuhan berencana yang diterapkan dalam putusan. Harapannya tetap bahwa 340-nya bisa diterapkan sampai putusan dan bisa sampai inkrah ya, jangan sampai nanti putusannya 340 nanti banding mereka bisa turun ke subsidiar 338 ataupun yang lebih rendah lagi gitu. Yaitu harapannya adalah itu dan memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. Sidang lanjutan akan digelar pada Kamis 2 November mendatang. Dari Jakarta, Leo Chandra, Iksan TV One mengabarkan.